Lomba Ajan turut dipertandingkan dalam MTK Korpori Ketujuh Tingkat Nasional tahun 2024. Lomba Ajan dipusatkan diolah kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu lalu. Lomba Ajan telah memasuki babak pertandingan pada MTK Ketujuh Korpori Tingkat Nasional tahun 2024 yang mulai dilaksanakan sejak Selasa hingga Kamis lalu. Pertandingan berlangsung sejak pagi hingga sore setelah diberi waktu istirahat sekitar 1 jam pada siang harinya. Masing-masing beserta dari 35 provinsi tampak dengan khusus dan khidmat saat mengwandangkan Ajan sebagai seruan bagi umat Islam untuk segera melaksanakan kewajiban sholat itu. Mereka berupaya memandangkan Ajan berdasarkan penilaian oleh Dewan Juri seperti bidang suara, bidang kefasihan, dan keteraturan rukun serta bidang suara. Penilaian Lomba Ajan juga dibantu dengan 2 orang panitera. Saat mengwandangkan Ajan, Dewan Juri memberi batas waktu yang ditetapkan melalui lampu warna kuning, hijau, dan warna merah yang diletakkan di depan meja Dewan Juri sehingga para peserta dapat mengatur waktu saat mengwandangkan Ajan. Hasil Lomba Ajan tersebut selanjutnya akan dimumumkan Dewan Juri pada penutupan MTK-7 Korpori Tingkat Nasional Sabtu malam 9 November 2024. Dari Pelangkaraya Kalimantan Tengah, Nori Fansa, I News, laporkan.